Halo rakan-rakan mahasiswa semua, kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait non-deterministic clinic automata. Kita akan masuk ke topik kedua. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan beberapa contoh kasus terkait bagaimana representasi NFI ini disajikan. Kemudian bagaimana ragam kasus yang mungkin muncul ketika kita membahas mengenai NFI ini. Baik, di awal saya akan menyajikan kembali terkait karakteristik dari non-deterministic clinic automata. Kemudian kita akan langsung masuk ke dalam contoh kasusnya. Baik, rakan-rakan mahasiswa disajikan sebuah contoh kasus yang pertama bahwa di dalam kasus ini diketahui bahwa sebuah NFI, F, memiliki pasangan-pasangan topel sebagai berikut. Di mana K merupakan himpunan dari seluruh stata yang ada dalam mesin NFA, yaitu Q0, Q1, dan Q2. Memiliki dua buah input A dan B. Kemudian mesin NFA ini memiliki stata awal Q0 dan memiliki dua buah stata penerima, yaitu Q1 dan Q2. Kemudian disajikan sebuah tabel transisi M, di mana Q0 ketika diberikan input A mengarah ke Q1, kemudian Q0 diberikan input B memiliki transisi stata adalah Q0. Q1 ketika diberikan input A memiliki tata transisi adalah Q0 dan Q2. Kemudian Q1 diberikan input B kembali ke dirinya sendiri atau mengarah ke dirinya sendiri, yaitu ke Q1. Dan Q2 ketika diberikan input A mengarah ke dirinya sendiri. Dan terakhir ketika diberikan input B, Q2 akan mengarah ke Q1. Yang ditanyakan dalam kasus ini adalah kita diminta untuk melakukan penelusuran terhadap dua buah string, yaitu A, B, dan A, B, A. Apakah string yang dimaksud ini diterima atau tidak di dalam mesin NFA yang dimaksud? Baik, kita akan selesaikan kasus ini. Sebelum kita beralih ke proses penelusuran, kita akan gambarkan dulu graph untuk mesin NFAF yang dimaksud. Saya munculkan kembali tabel transisinya untuk memudahkan penggambaran dan kurang lebih adalah sebagai berikut. Kita cek terlebih dahulu rekan-rekan mahasiswa. Dimulai dari Q0. Q0 diberikan input A, dia akan menuju ke Q1. Q0 diberikan input A, dia akan menuju ke Q1. Kemudian Q0 diberikan input B, dia akan menuju ke dirinya sendiri. Q1 ketika dia diberikan input A, dia akan mengarah ke dua buah tata lainnya, yaitu Q0 dan Q2. Sedangkan ketika Q1 diberikan input B, dia akan mengarah ke dirinya sendiri. Terakhir, Q2 ketika diberikan input A, dia akan kembali ke dirinya sendiri. Dan ketika diberikan input B, dia akan kembali ke Q1. Untuk yang pertama, kita akan lakukan penelusraiannya. Untuk string AB, kita akan tuliskan MQ0,AB. Q0 sebagai setata awal. Kita akan berikan input yang pertama adalah A, hasilnya adalah Q1B. Q0 diberikan input A, hasilnya adalah Q1B. Kemudian, Q1 ini kita berikan input B, maka hasilnya akan menuju ke dirinya sendiri. Dan ini merupakan setata hasil transisi dari pengujian terhadap string AB. Dan ini merupakan setata akhir, karena tidak lagi nilai input yang dicek. Dengan demikian, kesimpulannya bahwa untuk string AB, ketika kita uji dengan menggunakan mesin NFA ini, hasilnya adalah bahwa string ini diterima. Karena dia berakhir di sebuah setata yang merupakan setata menerima, yaitu Q1. Untuk string yang berikutnya, kita memiliki string AB, maka kita akan cek satu per satu inputnya, dimulai dari Q0 A. Ketika Q0 kita berikan input A, maka dia akan menuju ke Q1, dan sisa dari string yang akan diuji adalah B dan A. Q1 kita berikan input B, dia akan menuju ke dirinya sendiri, dan terakhir kita akan menguji input A terhadap Q1. Ketika Q1 diberikan input A, maka dia akan menuju ke dua buah setata. Nah, bagaimana hasil dari penelusuran ini? Maka hasilnya adalah, pertama, Q1 diberikan input A, yang pertama akan menuju ke Q0. Rekan-rekan mahasiswa, kita lihat Q1 diberikan input A akan menuju ke Q0, dan ketika Q1 diberikan input A, maka dia akan menuju ke setata lainnya, yaitu Q2. Sehingga kita memiliki dua buah nilai transisi setatanya, yaitu Q0 dan Q2. Untuk menggabungkan antara kedua buah hasil yang didapatkan dari penelusuran terhadap input A di setata Q1, maka kita akan menggunakan sebuah simbol U atau union atau gabungan. Sehingga apabila kita gabungkan antara hasil dari penelusuran Q1 terhadap A yang pertama, yaitu Q0, dan hasil penelusuran terhadap Q1 terhadap A-nya adalah Q2, maka kita akan tulis sebagai simpunan setata Q0 dan Q2. Dan ini merupakan sebuah setata baru, rakan-rekan mahasiswa, yang nantinya akan kita tambahkan ke dalam mesin NFA yang sudah kita miliki. Supaya apa? Supaya nantinya kita akan dapat mengubah mesin NFA ini ke dalam mesin DFA. Bagaimana proses konversinya? Di pembahasan berikutnya kita akan kupas lebih detail. Apakah kemudian hasil ini dapat disimpulkan bahwa string ABA ini terima? Untuk bisa menentukan apakah sebuah string ini diterima atau tidak, maka syaratnya adalah pertama bahwa hanya ada satu tata terakhir yang menjadi hasil akhir dari penelusuran string, di mana satu tata tersebut merupakan tata penerima. Kedua, yang digunakan untuk menentukan apakah hasil akhir dari penelusuran tersebut memberikan hasil bahwa string yang diuji diterima apabila hasil dari transisinya itu memiliki dua buah tata seperti yang kita selesaikan di soal ini. Untuk bisa menentukan apakah string tersebut diterima, kita akan melihat apakah salah satu atau kedua-duanya ini merupakan string penerima. Apabila salah satu dari kedua string ini merupakan string penerima, maka string yang kita uji, kita bisa simulkan bahwa string ini diterima oleh mesin MFA. Jika salah satu saja sudah dapat menentukan bahwa sebuah string tersebut diterima, maka ketika dua-duanya atau kedua buah stata ini merupakan stata penerima, maka kita bisa simulkan bahwa string tersebut diterima karena salah satu dari stata transisi merupakan stata penerima. Dalam hal ini, kita lihat bahwa key 0 merupakan stata non-penerima, sedangkan key 2 merupakan stata penerima. Sehingga di sini string tersebut diterima. Rakan-rakan mahasiswa, kita akan lihat di ragam contoh kasus lainnya, kurang lebih seperti ini. Jadi kita diminta untuk satu menentukan otomata untuk NFI yang dimaksud, dan kedua adalah menentukan hasil penelusuran dari satu buah string. Dalam hal ini adalah AA, BB, CC terhadap NFI yang akan kita gambarkan. Di sini diketahui bahwa tabel M kurang lebih seperti ini, transisinya, dan kita mengetahui bahwa nilai untuk stata akhirnya adalah key 2. Maka sebelum kita bisa menentukan ini, kita akan membuatkan dulu pemodelan dari otomata NFI yang merupakan penggambaran dari tabel transisi M. Berikut. Kita lihat, ini adalah tabel dari transisi M yang diberikan, maka kurang lebih hasil dari otomata NFI tersebut adalah demikian. Kita cek salah satunya saja. Kita lihat key 2. Key 2 kita berikan input P, dia akan mengarah ke key 2 dan key 3. Key 2 diberikan input B, maka dia akan mengarah ke dua buah stata. Pertama kedirinya sendiri yaitu key 2 dan yang kedua adalah key 3. Kemudian kita cek ketika key 3 diberikan input C, key 3 diberikan input C, maka karena key 3 hanya diberikan dua buah input dari tiga input yang ada, maka kita bisa katakan bahwa untuk stata transisi key 2 terhadap C ini adalah 0. Baiknya dari dua buah pengujian tersebut, kita bisa pastikan bahwa otomata NFI ini sudah sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian, berdasarkan otomata NFI yang sudah kita buat, kita diminta untuk menelusuri apakah string AABBCC ini diterima. Hasilnya adalah kita lihat sama-sama rakan-rakan mahasiswa. Pertama M, key 0, AABBCC, key 0 merupakan stata awal dan AABBCC adalah string yang diuji. Kita akan cek untuk nilai yang pertama itu A, maka ketika key 0 ini diberikan input A, maka dia akan mengarah ke dua buah stata yaitu key 1 dan key 3. Sehingga hasilnya adalah M, key 1 untuk stata yang pertama, dan sisa dari string yang akan diuji adalah A, B, B, C, C, karena A yang pertama sudah diuji dan kita tidak sertakan dalam penelusuran berikutnya. Begitu juga untuk stata yang kedua, hasilnya adalah di key 3 dengan sisa dari string yang diuji adalah A, B, B, C, C. Kemudian key 1, kita akan memberikan input A, hasilnya adalah key 0, dengan sisa string adalah B, B, C, C, dan key 3 ketika kita berikan input A, maka dia akan mengarah ke dirinya sendiri dengan sisa string yang akan diuji adalah B, B, C, C. Kemudian key 0 kita akan lanjutkan untuk dites menggunakan input B, dan hasilnya adalah key 0 akan mengarah ke key 2 ketika diberikan input B, dengan sisa dari string yang akan diuji berikutnya adalah B, C, C. key 3 ketika kita berikan input B, dia akan mengarah ke key 1 dengan sisa dari penyakuan yang diuji adalah B, C, C. Di mana kedua hasil ini, mulai dari hasil penelusuran yang pertama ini, kita akan pisahkan dengan sebuah simbol union atau gabungkan. Artinya nanti hasil akhirnya kita akan gabungkan antara stata yang sebelah kiri, simbol dengan stata yang sebelah kanan, simbol. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya, key 2 kita berikan input B, ternyata dia mengarah ke dua buah stata lainnya, maka kita tulis lebih seperti ini, kurung kurawal buka M key 2 CC, artinya dia mengarah ke dirinya sendiri dengan sisa string yang akan diuji adalah CC, kemudian key 3, sebagai hasil dari penelusuran yang kedua ketika diberikan input B di key 2, dengan hasilnya adalah key 3 CC, dan terakhir kita akan menguji key 1, kita akan uji dengan B. ternyata key 1 tidak memiliki input B, sehingga hasilnya adalah stata transisi 0, sehingga kita tuliskan saja demikian. Artinya karena ini merupakan stata transisi bersifat 0, maka ini nantinya untuk pengujian berikutnya tidak akan kita ikut sertakan, sehingga yang kita akan uji adalah kedua buah stata ini saja. Oke, kita lanjutkan, key 2 diberikan input C, dia akan mengacu ke key 0, dan key 3 ketika diberikan input C, hasilnya akan 0, karena key 3 tidak memiliki inputan C. Terakhir, kita akan lakukan penelusuran terhadap key 0 dengan C, key 0 dengan C itu akan mengacu ke key 3. Karena key 3 bukan merupakan stata penerima, maka kesimpulannya string AABBCC adalah sebuah string yang tidak diterima oleh mesin NFA F yang dimaksud. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan dipahami oleh rekan-rekan mahasiswa semua, dan saya akhiri penjelasan untuk topik yang kedua dari pembahasan konsep dan karakteristik NFA, kita akan lanjutkan di pembahasan berikutnya. Terima kasih.